Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rifat Irfebrian Tarta Ingin menjelaskan materi tentang Perjanjian Renville Perjanjian Renville adalah Perjanjian antara Indonesia dan Belanda Yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 Sampai 17 Januari 1948 Di atas geladang kapal perang Amerika Serikat Sebagai tempat Netral USS Renville Yang berlabuhan di Jakarta Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 Dan ditangai oleh komisi tiga negara Yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia Perjanjian ini diadakan Untuk menyelesaikan perselesaian Antara perjanjian Linggarjati Tahun 1946 Perjanjian ini berisi Batas antara Wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Vanmo Latar belakang perjanjian Renville adalah Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengeluarkan Resolusi Genjatan Senjata Antara Belanda dan Indonesia Gubernur General Vanmuk Dari Belanda Memerintahkan Genjatan Senjata Pada tanggal 5 Agustus Pada 25 Agustus Dewan Keamanan Mengeluarkan resolusi Yang diusulkan Amerika Serikat Bahwa Menyelesaikan konflik Indonesia Dan Belanda secara damai Dengan membentuk komisi 3 negara Yang ini terdiri dari Belia yang dipilih oleh Belanda Australia yang dipilih oleh Indonesia Dan Amerika Serikat yang disetujui Kedua belah pihak Pada tanggal 29 Agustus 1947 Belanda memproklamasi Garis Vanmuk Yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda Republik Indonesia Menjadi tinggal seperti Pulau Jawa Dan kebanyakan pulau di Sumatera Tetapi Indonesia Tidak mendapatkan wilayah utama Menghasil panganan Bolak ada oleh Belanda Juga mencegah Masuknya persenjataan Makanan dan pakaian Menuju ke wilayah Indonesia Genjatan Senjata Perjanjian Renville Adalah pemerintahan Republik Indonesia Dan Belanda Sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1947 Sepakat untuk melakukan Genjatan Senjata Hingga didatangi Persetujuan Renville Tetapi pertempuran Terus terjadi Antara tentara Belanda Dengan berbagai Laskar-laskar Yang tidak termasuk TNI Dan sesekali Unit pasukan TNI Juga terlibat Beku tembak Dengan tentara Belanda Yang terjadi Antara Karawang Dan Makasi Pihak yang hadir Pada perundingan Renville Adalah Ketua Yang diketuai oleh Perdana Menteri Amir Sharifuddin Wakil Mister Ali Sestromi Jojo Dan Agus Salim Anggota Dokter Leimana Mister Latuhar Hari Dan Kolonel TB Sima Tupang Delegasi Belanda Dipimpin oleh Raden Abdul Khadir Wijojat Mojo Isi perjanjian Renville adalah 1. Belanda Belanda hanya mengakui Jawa Tengah Yogyakarta Dan Sumatera Sebagai bagian Wilayah Republik Indonesia 2. Disetujui Sebuah garis Demarkasi Yang memisahkan Wilayah Indonesia Dan daerah penduduk Belanda 3. TNI Harus ditarik mundur Dari daerah-daerah Kantongnya Di wilayah penduduk Di Jawa Barat Dan Jawa Timur Dampak Perjanjian Renville Adalah Berakhirnya Agresi Militer Belanda Dan disetujui Perjanjian Renville Mengubah Arah Perpolitikan Indonesia Golongan kiri Yang selama awal Kemerdakan Ditempatkan Dalam struktur Pemerintahan Mulai tersingkir Tersingkirnya Golongan kiri Merupakan Cikal bakal Terjadinya Pemberontakan PKI Di Medium Pada 18 Desember 1948 Di tengah Konflik Yang masih terjadi Antara pihak Belanda Dan Republik Perjanjian Renville Mengurangi Wilayah kekuasaan Indonesia Yang telah Diakui Secara De facto Sangat Merugikan Pihak Indonesia Wilayah-wilayah Penghasil Kebutuhan Pokok Telah Dikuasai Oleh Pihak Belanda Menyebabkan Perekonomian Indonesia Memburuk Terlebih Ketika Belanda Melakukan Blokada Blokada Ekonomi Pemblokada Ekonomi Merupakan Salah Satu Teknik Pihak Merupakan Salah Satu Teknik Taktik Pihak Belanda Untuk Melemahkan Indonesia Perjanjian Ini Juga Mengakibatkan Tenier Setarik Mundur Dari Daerah Kantong Di Wilayah Pendudukan Belanda Di Jawa Barat Dan Jawa Timur Kondisi Melahirkan Peristiwa Long Match Siliwangi Sebagai Perjalanan Panjang Para Tentara Divisi Siliwangi Dari Jawa Barat Ke Jawa Tengah Dan Yogyakarta Dampak Dari Peristiwa Ini Melahirkan Sebuah Pemerotakan Oleh Kartus Sawir Dan Pasukannya Yang Tidak Ingin Keluar Dari Jawa Barat Yang Saat Itu Berada Di Kekuasaan Belanda Untuk Mendirikan Negara Islam Indonesia Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawa Jawa